Saya membahasnya dari dua hal, satu tentang informasi, kalau seorang pejabat negara menyebar informasi, dan informasi itu kemudian menimbulkan keguncangan, tanggapan sedemikian rupa bisa dikategorikan itu menyebar hoaks. Payung hukumnya jelas bahwa itu sebuah perbuatan yang memenuhi unsur baik material maupun formin, artinya Undang-Undang Pengelolaan Kewangan Negara, Presiden itu penanggung jawabnya, kemudian berdarah umum ini orang yang mengelola. Dia Jokowi ini pimpinan proyek, ini berdarah proyek, kalau itu dikatakan proyek, jadi pas. Jadi apa yang disampaikan Republik Harun, sorry, Rogi Gerung, dengan apa yang saya sampaikan itu pas. Karena memang Undang-Undang Pengelolaan Kewangan Negara, Presiden itu penanggung jawab dari berdarah umum keuangan negara adalah Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu Bapak Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik, Ketua Presiden Asosiasi Ahli Bidana Indonesia. Beliau memang belum di sini di Solo. Kemarin kita melakukan seminar, tapi beliau melalui Zoom, jadi kita perjelas sekarang. Seminar kita kemarin kan membahas tentang Mahfud MD, hoax dalam menjelaskan tentang 300 triliun, tidak jelas. Nah, saya mau menanggap Pak Taufik, bahwa dia melontarkan seperti itu, sudah jelas dapat laporan dari PPATK secara jelas. Kok tahu-tahu, hanya dua hari kemudian semacam itu. Ini apa yang mestinya dilakukan? Terbukti tadi ada Pak Gatot. Jadi saya ulang lagi bahwa, kemarin kita seminar dan Pak Taufik memang melalui Zoom, dan kita pertegas Alhamdulillah, kita ketemu semua ini di acara Pak Repi Arli, tentang tanggung jawab Mahfud yang sudah melontarkan ada 300 triliun dana beredar yang tidak jelas. Dan itu disabut dan minta supaya tidak ada tindakan. Hei, ujung-ujungnya semudah itu mengatakan seperti itu. Apakah kemudian terus berhenti hanya informasi seperti itu, atau harus ditindak lanjut di sini? Saya membahasnya dari dua hal. Satu tentang informasi, kalau seorang pejabat negara menyebar informasi, dan informasi itu kemudian menimbulkan keguncangan, tanggapan sedemikian rupa bisa dikategorikan itu menyebar hoax. Saya ingin sampaikan hoax itu adalah, deskripsinya satu, dengan niat, dengan tujuan, menyebarkan kabar, baik sebagian atau seluruhnya, yang berisi hal-hal yang tidak benar. Tidak benar itu artinya, yang benar dikurangi, atau yang tidak benar ditambahin. Oleh karena itu, ketika Pak Mahfud MD, dalam kapasitasnya sebagai Menkupol Hukam, jangan lupa, Pak Mahfud MD ini sekaligus sebagai Ketua Komite Tim Anti Tindak Bidana Pencucian Uang. Artinya, beliau dengan Ivan, selaku Ketua PPA 3. Tentu data itu bukan data yang awur ya. Karena begini, basisnya data dari PPA 3 adalah mereka ini kebanyakan auditor. Auditor itu artinya, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia sudah memeriksa dulu, mengaudit dulu ya. Jadi, tidak mungkin data yang disampaikan itu salah. Nah, kalau ternyata data itu sudah berulang disampaikan dua kali setidaknya, satu disampaikan di Universitas Geja Madang, kemudian disampaikan di UI, nah, artinya sudah tersebar, sudah menjadi rahasia publik. Dan beliau mengatakan di dua kesempatan itu benar. Nah, artinya kalau kemudian benar, ditambah lagi pada akhirnya beliau mengatakan sudah ada pengembalian Rp7,08 triliun. Artinya sudah Rp7,08 triliun. Nah, padahal di dalam delik korupsi, yang namanya pengembalian itu tidak menghapuskan sifat kejahatan. Hanya meringankan pidananya. Oleh karena itu, kalau kita melihat pendekatan ini dari kapasitasnya selaku Ketua Komite Anti Tindak Pidana Perjenua, berarti fakta itu benar. Kalau tidak benar, dia akan mengenai pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 peraturan pendidikan nomor 1 itu tahun 46 apa itu? Tentang penyebaran hok. Hok itu kan ada deskripsi, dia menyiarkan berita, baik seluruhnya atau sebagian, itu bohong. Tujuannya adalah ingin membuat keguncangan. Dan itu sudah terjadi. Apa maksud keguncangan itu? Akhirnya apa niatnya? Keguncangan itu kan berarti dia ingin mengatakan kepada masyarakat, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang mencari simpati masyarakat. Betul, betul. Kalau tiba-tiba kemudian dia mengatakan itu, itu tidak terjadi, berarti sudah terbukti menyebar hok. Semua orang yang kemarin ditangkap itu, Sri Pitang Pamungkas Ahmad Dhani, terus kemudian Sagandana Inggolan, Jumur Hidayat, dan sekarang yang menjalani proses persidangan, ada namanya Gusno, dan Bantri, itu kan kena hok. Padahal disebut hok itu kalau sudah ada pembandingnya. Nah ini kan tidak ada pembandingnya, sama dana ini tadinya ada, sekarang tiba-tiba tidak ada. Mestinya Pak, siapa itu namanya? Pak Makut MD, dijatuhi pidana, atau kalau tidak, diperiksa. Siapa yang diperiksa? Kan ada yang mengatakan begini Mas, bahwa kalau Mahfud dapat laporan dari PPATK, dan sudah mengatakan seperti itu, mestinya langsung menangkap, takut menghilangkan barang bukti. yang lupakan lagi, setelah pertemuan mereka bertiga, terus ada yang kenalan seperti itu, betul? Nah, saya coba ini terangkan yang kedua. Sekarang, pasal apa yang mengharuskan Mahfud MD bertanggung jawab? Ini tidak sembarangan. Bahwa, Undang-Undang 17 tahun 2003, pasal 35, ayat 2, tentang pengelolaan keuangan negara, kedudukan presiden itu adalah penanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Serimulianya adalah bendara umum negara. Nah, artinya nyambung dengan pertanyaan Anda, ketika Anda mengatakan, jadi saya harus menjelaskan cara akademis dulu, bukan langsung saya tidak suka sama Serimulian, tapi ada Pak Yusuf Hukum, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, presiden itu adalah pengguna anggaran, pengguna anggaran umum, negara, dan Menteri Keuangan itu bendara umum keuangan negara. Nah, artinya, di dalam tatara teknis ini, secara hukum mereka bertanggung jawab. Jadi, kalau uang itu tadinya dikatakan digelapkan dan ada sudah sekitar 192 laporan sejak tahun 2009 sampai 2017, berarti kan ini fakta. Kalau tidak fakta, maka tadi ditangkep dong, menyebarkan hukum. Oleh karena itu, menurut saya, supaya tidak hanya berhenti di sini, sebaiknya memang Serimulianya diperiksa. Dan saya mengatakan, ini bukan deli aduan. Bidanya deli aduan dan lebih umum itu apa? Kalau deli aduan itu hanya bisa dituntut kalau ada orang yang merasa dirugikan, pencemaran nama bayi, penghinaan, dan sebagainya. Tetapi, karena ini deli korupsi, deli korupsi itu unsurnya ada empat. Satu, perbuatan melawan hukum. Korupsi itu persisnya merupakan perbuatan melawan hukum. yang kedua, bahwa ada unsur menguntungkan, merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kan sudah terpenuhi ini. Dan yang keempat, itu tidak bermanfaat. Jadi, dari empat fakta, unsur-unsur ini sudah terpenuhi, karena itu, inilah yang disebut perkara korupsi. Ini yang ada tambahan, ngering-nering sedap nih. Pernyataan Rokikirung, karena ini sudah beredar, Pak, ya. Mendesak Matfo ND tentang persoalan ini. Dia mengatakan bahwa bukan saya berhenti sebenarnya. Cuma kalau saya teruskan, ini takut mengenai sampai ke Presiden Jobowi. Nah, ini gimana, Pak, kalau memang itu benar perhatian Mahfud seperti itu, Pak? Ya, karena itu sudah saya bilang, penduduk jawab keuangan negara, ada di masalah 35, yang itu undang-undang, penduduk jawab keuangan negara, Presiden itu penduduk jawab penduduk jawab keuangan negara. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan adalah penduduk jawab keuangan negara. Jadi, mereka pres bertanggung jawab. Jadi, kalau saya melihat ini, ini skandal. Ini skandal besar. Kalau, apa namanya, Watergate itu menghancurkan Richard Nixon, dia harus mengundurkan diri, ya. Kemudian, kalau Clinton itu juga kena skandal, dia mengundurkan diri, sudah seharusnya juga. Karena, payung hukumnya jelas, bahwa itu sebuah perbuatan yang memenuhi unsur baik material maupun formin. Artinya, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Presiden itu penanggung jawabnya. Kemudian, penduduk jawab keuangan negara, memang Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Presiden itu penanggung jawab dari pendara umum keuangan negara adalah Sri Mulyani. Kalau ada korupsi, pasti, PIMPRO sama pendahara proyek. Betul kan? Dijadikan tersangka. Kenapa ini? Enggak. Jadi, kalau ternyata ini tidak dituntaskan, mengulang yang sama di masa SBI. Taufik, luar biasa. Terakhir nih, apa? Saran, masukan, rekomendasi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh rakyatnya. Pertama, rakyat harus melakukan apa namanya, ekstra judisial. Ekstra judisial. Karena tidak mungkin Anda menuntut Kapolri. Iya, iya. Anda tidak menuntut KPK. KPK ini juga polisi. Anda tidak menuntut PPATK. PPATK-nya tadi adalah sekretarisnya Mak Votepsi di dalam komite penanggulangan anti pencucian uang. Jadi, secara faktual, terdasar itu ya, Menteri Cowangan menunturkan diri. Jokowi menunturkan diri. Kalau tidak mau, ya sudah kita people power. Jangan lupa, people power itu bukan kejahatan. Tapi itu namanya ekstra parlementer. Dan itu diatur oleh undang-undang. Diperbolehkan. Secara kursi-kursi yang ada diperbolehkan itu memperpanjang masa jabatan. Kalau mempercepat jabatan karena melakukan kejahatan, itu diatur, tidak diatur. Ya, tegas sekali. Terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah mengobatin kekurangan apa itu komunikasi kemarin kita. Sudah jelas dari beliau, pemirsa, rakyat yang cinta keadilan. Insya Allah ya, persoalan ini. Jadi Pak Mahfud tidak boleh maju mundur lah. Kalau maju maju aja. Kalau maju maju aja. Pak Mahfud kenal undang-undang menyepat. Ya, lebih baik Anda tetap apa itu dielulukan masyarakat karena membongkar ini adalah suatu kejahatan yang memang harus diselesaikan. Semoga Allah melindungi kita dan tetap mempercepat Indonesia untuk jauh lebih baik. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.